Intro Bupati Poso Ferna GM Ingkriwang bersama Wakil Bupati Poso Yassin Mangun melakukan pengecekan kendaraan dinas baik roda 2 maupun roda 4 yang ada di lingkup pemerintah Kabupaten Poso. Kegiatan itu dilakukan di lapangan Maroso Poso pada Kamis 18 Maret 2021. Pengecekan kendaraan dinas itu dilakukan dalam rangka untuk melihat kesiapan dan kelengkapan sejumlah kendaraan dinas baik dari segi kelengkapan peralatan hingga surat-surat kendaraan. Dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan beberapa kendaraan dinas di lingkup pemerintah Kabupaten Poso diketahui banyak yang bermasalah dalam hal surat-surat kendaraannya. Di antaranya ditemukan banyak yang masih menunggak pajak kendaraan. Masih ada pandemi COVID-19 jadi sudah berlangsung kemudian 2 hari ya apel kendaraan dinas ini. Intinya adalah kami ingin menertibkan aset-aset yang ada. Kemudian sekaligus juga ingin mengecek bagaimana kelayakan kendaraan-kendaraan operasional yang selama ini dipergunakan oleh seluruh ASN yang ada di jajaran pemerintah daerah. Juga tadi kami menyempatkan mengecek dan mengingatkan kepada seluruh operator agar taat pajak. Pengecekan kendaraan dinas ini dilakukan Bupati Poso Ferna GM Ingkiriwan di awal masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Muhammad Yassin Mangun. Pada kesempatan itu Ferna menegaskan untuk seluruh kendaraan yang menunggak pajaknya untuk segera dapat dilakukan pelunasannya. Ferna juga menambahkan hal ini perlu diperhatikan, mengingat kendaraan dinas adalah aset daerah yang harus dirawat dan dipelihara dengan baik. Menurutnya, anggaran untuk perawatan dan pembayaran pajak tersebut harusnya sudah ada melekat di setiap OPD. Sehingga, bila tidak terbayarkan, artinya ada kelelaian atau ketidakpatuhan. Dirinya menegaskan, bagi pemilik kendaraan dinas yang belum menyelesaikan pembayaran tunggakan pajak, maka dirinya akan menahan sementara kendaraan tersebut sampai dilunasi. Kan ada ya, selanjutnya ya, di setiap OPD itu sudah melekat anggarannya. Makanya tadi saya ingatkan, kalau anggarannya sudah ada, terus belum dibayar, berarti kan ada kelalaian atau tidak patuh gitu kan. Uangnya belum dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Nah, makanya tadi saya bilang, saya berikan sanksi, kalau yang sudah mati SNK-nya atau belum bayar pajaknya, seperti itu, tahan dulu mobilnya. Ya, sanksinya tidak bisa digunakan, aset akan menahan. Dari Poso Sulawesi Tengah, Astri Yadiswa TV News melaporkan.